Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jawabnya pelan amat Ini saya mau tanya puasa biasa Saya mau tanya THR udah turun THR? Belum Ini udah habis Pak? Belum? Kayaknya kalau udah habis ngepulang kampung Baik sekali lagi Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah berikan keberkahan Allah berikan panjang umur Allah berikan semuanya rizki yang barakah Dan tak lupa yang satu apabila jawab yang kencang Mudah-mudahan cepat bayar utang Ini kayaknya kencangan yang terakhir Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Sepi Setiawan Selaku Direktur Managing Yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Salam sejelah atas Bapak Tak lupa yang saya hormati seluruh manajemen Pada manajer Bapak Firman Tak juga chip security Bapak Waspin Dan seluruh karyawan dan yang karyawati Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan disyatkan oleh Allah SWT Sehat semuanya Sehat semuanya Puasa semuanya Boong dosa Karena saya melihat yang tidak puasa kelihatan Wajahnya pura-pura lemas Yang tidak puasa pura-pura lemas Mudah-mudahan hadirnya kita disini senantiasa Selalu diberikan panjang umur Salawat dan salam Semoga tetap tercurah Keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga Para sahabat Para tabin dan tabina Para ulama Mudah-mudahan kepada yang hadir Selalu mendapatkan syafaatul ujbanya Sampai di yaumil kiamah nanti Amin ya robbal Syukur Alhamdulillah Kita sudah bebas dari Satu hal yang kemalian terbesar Bukan disini aja Tapi seluruh dunia Covid Betul Alhamdulillah kita sama-sama Sudah melalui Maka kita patut bersyukur kepada Allah Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita harus berani merubah Satu bangsa yang besar adalah Satu bangsa yang Kita bisa bersama Kita bisa bekerja Komunikasi insya Allah Kita akan kuat Kenapa demikian Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan merubah Keadaan kita Allah tidak akan merubah Ada yang di link Tidak akan merubah Kalau kalian tidak bersama Kalau kalian tidak untuk Bekerja bersama-sama Kalau kalian tidak merubah Keadaan bersama-sama Maka kalian tidak akan pernah bisa Untuk sukses di dunia ini Pertanyaannya Kenapa kemarin ada kejadian Mungkin karena kita Mis komunikasi Mis di bidang agama Mis di bidang yang lainnya Sehingga kita lupa Ada punya tanggung jawab Kepada anak dan istri Kemudian kita bekerja Dalam satu perusahaan Terkadang kita Tidak mengerti sama sekali Kita hampir semua Mengambil jalan pintas Saya tadi prihatin banget Dengar Pak Setiawan Bahwa ada yang judi online Emang ada yang judi online? Tidak ada satu Jangan sampai Pak Yang namanya judi itu Susah untuk berhentinya Susah Pak Yang namanya orang Kalau sudah judi Jangan rumah Jangan kendaraan Istri bisa dijual Betul? Betul? Judi itu hanya menjanjikan Judi Menjanjikan Kemenangan Betul? Bohong Karena perjudian Orang malas dibuat Tuh, tahu? Ya Allah tidak akan merubah Maka bersyukurlah kita Ketika kita lebih kuat Bersama Buang Pak Judi Buang judi online Ketika Anda masuk judi online Maka kesitulah Anda akan terburuk Menjadi orang manusia Contoh Ketika kalian judi online Atau pinjaman onjol Semua ponjol Semua saudara-saudara kalian Di HP semua Dikasih kabar Bahwa Anda orang yang terburuk Betul? Sudah diakir begitu? Banyak Sadar Makanya dengan yang kedua Semoga ibadah puasa Orang badan ini Membuat kita lebih Bisa bersyukur Atas nikmat Allah Pertanyaannya Puasa kagak Tuh kan? Wih Puasa Puasa Yang puasa hari ini Entas Pak Setiawan Ngasih bonus lagi Amin Coba cek satu-satu Pak Setiawan Dari yang seratus nih Paling cuman sepuluh Yang puasa Amin Jujur kan? Ya Pak Kita diajarkan oleh Rasulullah Berpuasa itu Disiplin waktu Komunikasi jalan Dan tidak pernah Orang yang berpuasa Diajarkan berbohong Tidak pernah Komunikasi jalan terus Tidak pernah Berbuat bohong Semangat kerja Tidak ada alasan Kenapa kamu terlambat? Karena puasa Kenapa katamu lemes? Karena puasa Saya dulu pernah Bekerja Pak Di salah satu perusahaan Astagrup Saya dulu pernah Waktu jaman bujangan Dan saya bekerja Di satu mesin yang panas Dan panasnya Seribu sampai Seribu tiga ratus derajat Saya full puasa Bukan hanya di Indonesia Ketika saya dikirim Ke luar negeri pun Eh maaf ya Maaf Lu kira Kiyai gak bisa Ke luar negeri ya Pak Wey Saya dikirim Ke luar negeri Berpuasa Satu bulan Full kita puasa Dalam keadaan panas Dulu saya tinggal Di Nagoya Pak Ada yang pernah Ke Nagoya? Pernah? Belah sini naga Belah sini naga nih Ya Ternyata luar biasa Pak Lebih enak di kita Kenapa di kita Mayoritas kita muslim Bisa puasa dengan aman Dengan tenang Di sana gak bisa Waktunya makan Saya dicari Ya Kau ada Pak Kemana tuh Tabroni sang Lagi puasa Kenapa kamu puasa? Ditanya Pak Sampai habis saya Maka jadi Bersyukur Kalian yang belum puasa Kemarin Yang jebol puasa Kemarin Kita masih ada Satu minggu Betul Maka kata Rasulullah S.A.W Barang siapa yang puasa Di bulan Ramadan Jangankan puasa Kata Nabi Ketika dia Ya Allah Ini puasa Senang banget nih Belum puasa Eh besoknya meninggal Amin Halo 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 Ngapa yang amin dikit? Karena kata Nabi Orang yang puasa Yang meninggalnya Di bulan Ramadan Jaminannya surga Amin Kenceng Amin Apa yang kata Nabi Terus gimana ya Rasulullah Andaikan tuh orang Belum puasa Senang banget Kedatangan Ramadan Maka dia ketika meninggal Baru setengah hari puasa Maka Allah tidak akan Penahisap di biomil kiamah Dan dijamin surga Oleh Allah Baru senang Itulah orang yang beriman Tadi yang dibacakan Oleh mbak Siapa mbak? Pak Suryani Mbak Suryani Suaranya bagus Amin Bagus gak? Wah buta banget nih Iya Apa kata Allah Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum Siyamu Kama kutiba Ala alladzina Min qobalikum La allakum tatakun Ternyata puasa ini Hanya untuk Orang Islam Yang beriman Orang yang beriman Walaupun di pojok Gak ada orang-orang Walaupun gak ada yang melihat Sangking gerahnya Sangking panasnya Sangking lemesnya Ingat Ada Allah Gak berani minum Betul? Tapi kalau orang yang menepik Yang bukan beriman Ada orang gak ya? Betul? Kayaknya gak ada orang Lalu siapa? Sendirian Orang bukan Maka orang-orang yang menepik Gampang pak Buka puasa Tapi orang yang beriman Insya Allah Tanggung jawab Bukan kepada Allah Tanggung jawab kepada manusia Tanggung jawab kepada pekerjaan Insya Allah Kalau disini beriman semua Aman Amin Kenapa bangsa ini bisa ambruk Kenapa bangsa ini bisa kendor Kenapa perusahaan ini seperti ini? Karena manusianya Yuk kita rubah Iman kita Kita rubah Kita tingkatkan Maka kata Rasulullah Yuk kemarin Tahun kemarin Masih punya dosa Kemudian Yuk puasa sekarang Diampuni dosanya Tahun kemarin dosanya diampuni Tahun depan diampuni Nih Masih ada seminggu Mudah-mudahan Yang kemarin Bapak-bapak Ibu mungkin ada yang gak puasa Karena kerjanya capek Puasalah Insya Allah Dosanya diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Enak apa enak? Berapa menit lagi nih? Bener Terus Kasih tau Kalau mau buka ya Ini dari pagi belum ngopi Ini kita Sama Tapi udah ada yang ngopi Pagi-pagi pakainya mah Mau belas orang pojok Betul Jadi Kata Rasulullah Ketika kalian berpuasa Maka insya Allah Kalian akan disiplin waktu Kita disini enak pak Saya tahun yang kemarin lah Insya Allah Perusahaan link ini Akan lebih maju Pernah denger tahun kemarin Modemo Saya masih ingat tuh Halo Modemo gak jadi Kenapa? Karena ada yang ceramah Kita berani Alhamdul Berarti iman kita semua baik Amin Maka perusahaan ini Akan lebih baik Semua dari bapak ibu Kalau bapak ibu punya Tanggung jawab Disiplin Kemudian ada komunikasi Jangan Cuman per grup Sampai ke atasan Bahkan tadi Ketika memberikan informasi ya pak Itu dilindungi ya Itu luar biasa pak Ya Bukan masalah cari muka Tetapi ini tanggung jawab Bersama Kalau link maju Kira-kira Bonusnya gede gak? Wih Kalau link maju Bonusnya gede gak? Mudah-mudahan besar Amin Tapi jangan lupa Makyainya yang doain Gimana mau panggil lagi THR aja udah habis Betul Sebenernya gak harus pulang kampung pak Ya Di Bekasi sini juga cukup Yang penting Orang tua Kirim 5 juta cukup Mertua 5 juta cukup Terus Lebaran disini Kita pake apa? Gak kebahagiaan Jadi mari Saya Menghimbau Berharap Kepada sodara-sodara Kesekalian Yang ketika Kalian punya masalah Jangan kalian simpan Sendiri Jangan kalian pecahkan Sendiri Kenapa? Kata Allah Maka bertanyalah Kalian kepada ahlinya Siapa? Guru-guru kalian Jadi Karyawan link Ya PT link disini Kalau ada masalah Silahkan datang ke rumah saya Boleh ya Pasti awannya Jangan lupa Bawa bungkusan Minimal martabak lah Kadang pada-pada Gak paham Ke rumah kiai Gengbol Gak ada yang digembol Betul Masa kiai Ngasih kopi Ngasih kue Disitu Gak bawa apa-apa Kan gak enak Betul Silahkan bapak ibu sekalian Karena Ini merupakan Saya anggap sebagai Sodara saya sendiri Walaupun saya udah Berapa kali disini Ada 2-3 kali Kalau tidak salah Jadi Saya anggap Bapak ibu Karyawan PT link Adalah sodara saya Jadi silahkan Ya Komunikasi gak jadi masalah Pak Gimana caranya Bagaimana caranya Supaya kerja Saya di PT link ini Lebih berkah Lebih baik Maka ada 3 doa Yang akan diangkat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kalian mau Pengen Pak disini ada lemburan gak sih Ada lemburan pak Tuh Sabtu minggu libur Saya doain Saya doain mudah-mudahan Sabtu minggu Lembur Sampai 10 tahun Mau Gak mau juga Kenapa Kelamaan Minimal pak Kalau sabtu minggu Lembur kan Penghasilan Gede tuh Minimal bisa bayar utang Ya Gede lagi aja Lepang Begitu Jadi Gimana caranya Supaya dikabulkan Doa kita Yang pertama Perbanyak Kita mohon Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Masalah kita Ya Perbanyak Kita ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Perbanyak Baca salawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yuk kita baca salawat Yuk Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Salawat Allah Alaikah Yang Punya Masalah Apapun Yuk Solat Ibadah Minta Kepada Allah Ya Allah, saya sudah terjebak dengan judi online Ya Allah, saya sudah terjebak dengan berbagai macam perjudian Saya sudah terjebak dengan hutang yang begitu banyak Ya Allah, berikan kami jalan keluar Bapak Ibu masih kerja Ketika mendekatkan diri kepada Allah SWT Allah akan berikan yang terbaik Kerja syukuri apa adanya Dimanapun kita tempatnya Syukuri berapapun penghasilannya Syukuri Minta ya Allah, berikan kami rizki yang banyak Berikan kami ya Allah, berizki yang berkah Bisa? Bisa Apa yang harus kita lakukan? Satu, beranikah kita? Beranikah bapak-bapak, ibu-ibu Setelah menerima gaji Berani tidak mengeluarkan 5-10% Untuk fakir dan miskin, anak hitim serta piatu Sudah maghrib? Oh, beri silahat Saya pikir buru-buru aja nih Mendermakan sebagian rizki kita Menginpakkan sebagian rizki kita Karena doa yang kita panjatkan Tanpa praktek Jangan harap Rizki akan lebih banyak Paham? Kita ini bukan ahli doa Tapi ketika kita Ya Allah Berkahkan rizki saya Berapa persen kita berikan Kepada fakir dan miskin Kepada anak hitim piatu Kepada janda-janda tua dan janda-janda Paham lah Muka-muka janda Jadi kita berikan Ketika fakir, miskin, anak yatim Terima kasih ya pak Maka pintu langit Satu sampai tujuh Sampai sidrotul muntaha Itu terbuka Maka Bapak ibu doanya Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ada banyak tamu Hampir tiap hari Tamu datang ke rumah pak Dia datang Assalamualaikum Kayi Waalaikumsalam Saya selusah Kedak tawan dari wajahnya Saya selusah Kaya saya banyak hutang Ya terus bagaimana Gimana caranya bayar hutang Alhamdulillah pak Saya bilang Dekatkan diri pada Tuhan Dekatkan diri kepada Allah Syukur-syukur Kalau malam orang tidur Anda bangun Tahjud Jangan bangun Bawa hp Online lagi Online lagi Gak bakal lu kaya Belangsak Saya tadi cerita Sama komandan Saya kepengen tahu Pak Setiawan Di Malaysia itu kan Ada tempat judi terbesar ya pak Kenapa kok badan melotot Saya bilang begitu Saya pengen tahu Tempat judi Yang terbesar Di Malaysia itu Sampai disana Saya gak bisa masuk Ditanya Where are you from I'm from Indonesia Dia bilang ditanyakan Muslim Gak bisa masuk Jangan Orang muslim Jadi saya cuman tahu tempatnya doang Dalamnya saya gak tahu Saya pengen tahu Kenapa sih Kok orang begitu hebat Ternyata pak Walaupun banyak disana Kaya sebentar Habis lagi Yang namanya judi Tidak akan pernah kaya Babak tahu Babah long Babak along tahu Halo Yang punya jalan tol tahu Tahu dimana TV Minimal Babak along itu Tadinya orang gak punya Tapi sekarang Beliau punya jalan tol Saya minta pengalaman Dari beliau Babak Kenapa Babak bisa begini Kiai Satu kita Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memohon Kita bekerja Kemudian kita berbagi Maka dengan berbagi Beliau kaya Itu satu contoh Tidak ada yang miskin Siapapun pak Jadi saya tadi Ada tamu Dia punya utang Gak banyak pak Cuma 2M Gak banyak Cuma 2M Pak Kiai Gimana caranya Supaya saya Bisa bayar utang Pertama Saya bilang Kau dekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kau kerja bisnis Kau lakukan Sebaik-baiknya Kemudian yang ketiga Kau mendermakan Sebagian rizkimu Kau sedekahkan Sebagian rizkimu Insya Allah Gak sampai 2 tahun lunas Alhamdulillah 1 tahun 3 bulan Lunas 2M Halo Halo Percaya gak Orang kita susah Saya mau tanya Masih ada Yang sodakoh 2.000 Lalu menit lagi ya Nih Apa itu Bunyi kersek-kersek Baik Pak Pak Saya mau tanya Kalian Kalau minta Rizki sama Allah Banyak apa dikit sih Contoh begini Saya selalu Sampaikan Berulang-ulang Kepada siapapun Ada 3 golongan Manusia Ada yang pelit Sedekah Ada Udah kalau di masjid Duduk paling depan Pakai sorban Eh Kotak amal lewat Pura-pura merem Ada Yang mana orangnya Tuh Sambing saya Ada kotak amal Pura-pura merem Bahkan kotak amal Jalannya lancar Ada Giran ibu Kekosong Semuatu kotak amal Betul Ini manusia pelit Yang kedua Ada manusia Yang sedekahnya Yang impaknya Yang mendermakan Sebagai hartanya Sedikit Setiap kotak amal 2.000 Ada Mau ke surga Mau 2.000 bisa Kira-kira diterima Enggak Ah Lomah Coba bisa Bayangkan pak Ke mal Bayar berapa Masuk WC 2.000 5 kali masuk 10.000 Tuh Masuk ke masjid Sampai mencerat Enggak bayar Ada kayak begitu Tuh Lasona orangnya Ini orang pelit banget nih 2.000 Lebaran Mudah-mudahan Lebaran gocengnya Kan masih ada T-hari-hari gitu 2.000 1.000 2.000 1.000 Lebaran mah goceng dah Terus kemudian Ada orang yang ketiga Golongan yang ketiga Dia mau Mendermakan Sebagian rizkinya Menginpakkan Mensedekahkan Ada yang 100 200 1 juta 2 juta Bahkan sampai Ada yang 100 juta Ada Maka orang-orang ini Hebat Yuk Tiga golongan ini Saya ilustrasikan Satu contoh Ketika tadi Yang gak ngasih duit Banyak Yang ngasihnya sedikit Yang ngasihnya banyak Kalau minta rizki Sama Allah Minta banyak Apa dikit? Banyak Yuk Kita ilustrasikan Bagaikan Orang yang mancing Disini ada yang hobi mancing? Banyak Biasanya yang hobi mancing Enggak pernah maju-maju Betul Kenapa maju? Kecebur Cakep Ini ada orang yang pertama nih Dia mancing Di tengah laut Selalu Kalau minta doa Sama Allah Ya Allah Berikan rizki yang banyak Ibarat orang yang mancing Orang yang pelit banget Kenapa? Itu ada perahu Ketika di atas perahu Ada ikan paus Ada ikan hiu Ada anak lele Kemudian dia kepengen ikan hiu Kepengen ikan paus Kepengen ikan lele Tapi di tengah laut Memancing Enggak bawa pancingan Kira-kira dapat Enggak? Setuju? Orang yang gak pernah sedekah Pantesan hidupnya miskin mulu Amin Rasain loh Gue emang gak memiskin Yang kedua Ada orang sedikit Ketika dia mancing Ada ikan paus Ada ikan hiu Ada anak lele Tapi ketika dia mancing ke laut Kailnya segede Peniti Kira-kira ikan paus Dapet gak? Ikan hiu Dapet gak? Ketika dia pancingan Ikan hiu lewat Kayaknya ncuk nih Ncuk Enggak dimakan? Kemudian masuk Kedalam lagi Apa yang dia ambil? Kata lele Ini ada makanan Kata anak lele Maka dia ambil Sesuai dengan pancingnya itu ikan Betul? Oh dapatnya anak lele Kalau pancingnya Segede Peniti Yang ketiga Dia tahu pak Disana itu ada ikan yang besar Disana ada ikan yang hebat Maka saya Kalau ingin mendapatkan Ikan yang besar Minimal pancingannya Nih Segede tiang ini Kelihatan gak? Segede PT Tiang Ling Dua kali dipet Kelihatan gak? Dilempar Plop Anak lele Kabur Betul Ketika itu ada ikan paus Atau ikan hiu Maka dia ambil Ketika kailnya besar Maka dapat ikannya besar Paham? Maka kalian Yang punya Utang Saya tanya Punya utang semua? Jujur nih Pengen cepat lunas Pak Setiawan gak ngebayarin Enggak Cuma saya kasih solusi Solusi Betul? Dari gaji kalian Dari gaji kalian Berapa kalian bayar untuk utang? Katakan 1 juta Katakan 1 juta per bulan Beranikah kalian Dari 1 juta itu Tambah 10% Ini Akan lebih baik Menjadikan kita Lebih kuat Kenapa? Kalau kalian gak punya problem Di rumah tangga Kerja disini enak Tapi kalau punya Kalian problem Yang begitu besar Kerja apapun Yang enak Jadi gak enak Betul? Otak Jadi kotor Otak Jadi jahat Kenapa? Karena kalian punya Masalah yang tidak pernah diselesaikan Siapapun diantara kalian punya utang Berani 10% Buat apa Pak Kiai yang 10%nya? Kasih orang-orang Pakir miskin Yatim piatu masjid Syukur-syukur Amnaq yatim Nah Nih Bapak berikan duit sekian Doakan saya ya Supaya saya bisa bayar utang Insya Allah Kemudian yang saya katakan tadi Mudah-mudahan lembur Sabtu minggu Amin Tapi gak 10 tahun ya Gak bisa jalan-jalan kalian Betul? Insya Allah Saya yakin Pak Perusahaan akan memberikan Yang terbaik Buat semuanya Ketika dari situ Insya Allah Penghasilan ada Penghasilan bertambah Maka Insya Allah Kita semuanya akan jaya dan kuat Amin Ya Rabbal Itu saja ya Yang bisa saya sampaikan Mari kita sama-sama doa Mudah-mudahan kita doakan semuanya Perusahaan link juga semuanya Mudah-mudahan Allah berikan Peningkatan yang lebih baik Kemajuan yang lebih baik Al-Fatiha Sudah ajar? Sudah? Yuk kita bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Demikianlah kurang lebih nyaman Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha ilallah wa Allahu Akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!